Oh bisa deng, bisa bisa, selamat malam Gue bikin dulu judulnya dong Zudul, 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 Pak Zudul Mana nih para pemirsa sekalian, apa kabar kalian? Apa kaps? Apa kaps? Tunggu ya, kita bikin judul dulu ini Wah ada si Michael Gula Jawa nih Michael Say hello, apa kabar? Say hello Bentar, kita mau bikin judulnya dulu Judulnya adalah Mana? Oke, semuanya ketemu di sini Jadi gue lagi agak ngantuk ya Sebentar, sebentar Judul, oh udah, udah cabut ya Oke, sudah cabut Berarti tinggal gue doang nih Tutorial ya Tutorial Tutorial Kopi susu gula aren Gula aren Yo, semuanya selamat malam Selamat malam Oke, kita tunggu dulu sampai 10 ribu orang ya Sampai 10 ribu orang baru kita mulai menuju ke sana Oke, kita lihat dulu Tuh kan gue dari tadi ngomong oke 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 mulu nih Halo Bang Daniel Halo Ibu Finance Bro Otong, halo Oke, kita sambil lihat-lihat dulu ya Sekitar kondisi di luar Di sana Oh, ada yang baru mau cabut Hai, Bang Daniel Oke, kita mau mulai bagaimana bikin kopi susu gula aren Jadi kali ini bukan gue ya yang akan muncul Yaitu bro Eh, Mir Amir, nanti Mir Kita kenalan dulu Mir Nama, panjang apa nama? Siapa ya, lu dipanggirnya Kenapa Melgibar gitu berkibarlah bendera aku atau apa? Bukan, lagu ya Melgibar itu kepanjangan dari nama Nama ya, apa? Emir Mohamad Mohamad E-nya itu Emir Emir Hilbarnya Hilbarsya Oke, panggilannya Emir dong Emir Oke, barista ya Sebelum mulai kita masih tunggu dulu nih Nunggu 10 ribu orang dulu Tapi celamanya keren loh Sadih Harem Harem Ini juga nih, disiti Dis, lu ngapain dis, sibuk bener dis Kita sambil nunggu ya Nunggu Nunggu dulu pesertanya Sampai seribu orang Sebelum itu kita sambil liat-liat dulu ya Kita pake mesinnya Ini Promec Promec ini Satu grup sama Rancilio di Itali Single group Ininya pake compact ya kita ya Wega sih sebetul Tapi kurang lebih sama lah Capsularnya pake Getra Gue suka Getra karena Apa namanya Warnanya ya Nggak norak gitu Lalu ada Oke, halo semuanya Infinity Wih, keren Ini ada apa nih anyway Oh, snack-snacknya ada Cookies Biscoff Sama cookies lagi Ada almond sama cookies ya Coklat Coklat Lubi Oh, kopi Lubi Ya udah Sekarang Manila Gio Ini ada mesin juga Ada mesin-mesin yang mau dijual ya Second ya Mesinnya masih oke Ini mesin pertama gue Lalu ini juga Promec Yang seri Lamanya Ini ada sepeda juga Dari 27 juta Jadi 15 juta Ya Silahkan kalau yang mau Kita sebelum mulai Tunggu dulu Teman-teman yang Berkumpul Sampai 10 ribu orang dulu ya Oke Silahkan deh Kalau gitu Mir Kita sikat Mir Boleh Oke, jadi kita mau sharing Apa nih Mir Lu mau sharing apa nih Tutorial bikin kopi susu Bikin kopi susu gula aren ya Yang lagi hype sekarang Biar teman-teman bisa belajar Kita gak pelit ilmu Ya kan Ya oke Kira-kira apa nih Yang perlu disiapkan dulu Pertama-tama Bahan bakunya dulu sih Bahan baku Oke Pakai apa aja nih Kopi susu gula aren kan Di dulu nya udah kopi susu gula aren Berhubung Kalau disini kan kita pakai Masih biji kopi gitu Biji kopi Ya Kalau misalnya Teman-teman yang di rumah Bisa pakai Kopi saset Yang gak ada gulanya Kopi saset boleh Bisa Bisa Oke Oh ini kopi apa nih Mir Ini kopi tulen Uh legend Legend ini legendnya Kota Bogor ya Gokil Gokil Oke Jadi gak harus pakai Biji kopi Ini tapi bisa juga pakai Kopi saset Oke Sekarang Mau pakenya apa nih Udah disiapin Oke Udah disiapin Oke bubuk kopi itu ya Siap Langsung Oke Siap Oke Kalau yang gak punya mesin Di rumah pakai Mokapot 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 ini ya Oke Baik Oke siap Anak gunung Gue kan bukan anak gunung ya Ada Ada Papa Leon Halo Papa Leon Sekarang Berapa gram Pakainya Kalau disini sih Pakir pakainya 19 Emir pakai 19 gram Oke Itu Apa Gramasinya ya Oke lalu Ada Mbak Sekar Halo Mbak Sekar Keluarin angka-angka Togel gak Mas Sekar Nih Oke 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 lalu Lalu Halo Papa Leon Oh Temping ya Siap Nah Espresso Nya ya Ini lagi bikin Espresso Ceritanya Oke Buat kopinya Oke Mantap Jadi kita mau bikin Kopi susu gula Wuh Kremanya Coy Gokil kan Buat teman-teman Yang gak bisa Pakai Gak punya mesin Ya Bisa Pakai Mau kapot Ataupun Seduhan Biasa Bisa ya Oke Pake merek-merek Kopi Sasset Juga boleh lah Ya Yang penting kan Enak Bisa diminum Ya kan Bro Iya Oke Lalu Bahan bakunya Oke Ini Ingredientnya Selain Espresso Udah disiapin Apalagi Ini Kalau Emir Buat Lembutnya Buat Masih Gula Oh Pake creamer Boleh dikasih tau gak Creamernya Buat teman-teman Yang nonton nih Creamernya Merknya apa nih bro Max creamer Max creamer Itu banyak dipake Di Banyak Umum ya Itu merk umum Toko-toko grocery juga Toko-toko grocery juga Tukang jeruk Ada gak tukang jeruk Gak ada ya Eh Zaman sekarang tuh Tukang jeruk bisa jualan Apapun loh Oke Jadi kita siapin dulu ya Pakainya 30 30 Lebih boleh dong Lebih boleh Sesuai selera Oh sesuai selera Baik Jadi Kalau misalkan Yang pengen creamernya Lebih pekat Ditambahin ya Oh jadi kalau misalkan kopinya Mau lebih pekat Bisa ya Diatur ya Oke Jadi disesuaikan Sama selera Masing-masing Baik Sekarang Sekarang Si creamernya kan Berbentuk Bubuk Bubuk powder Nah Kita marutin Pake si espressonya Oh gula arenya Gak ada pake Gula arenya Belakangan Belakangan Oke Kenapa gak sekarang Biar keliatan Kayak layer Oh Jadi hari ini kita bisa dapet Dua teknik ya Buat biar Nge-layer Kopi susunya Ternyata gulanya Di belakangan Oh baik 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 Oke diaduk ya Dikocek-kocek ya Aduk-aduk ini gue Kayak inget waktu jaman dulu Bro Apa tuh Apa suka Ngaduk-ngaduk Perasaan orang gitu Nah Nah Set Ya Disini Surah-suri Pake susu Wow Wow Cool cream plant Oke Baik Mantap Banyak juga ya Ini ya Banyak-banyak Oke Es batu dulu Es batu Jadi kita pakenya Indomilk ya Sesuai dengan Sponsor malam ini Indomilk Oh es batu dulu Baik Biar keliatan Layer Oke Oke Wah Jadi Diterima di tangan Konsumen Jadi bagus ya Gak dikocek-kocek lagi Sama susu Engga Oh karena Biar layer itu ya Sebenernya Diputer ini Wiss Powered by Indomilk ya Luar biasa ya Kok bisa ada Merk Indomilk disitu Bukan sekedar tempat ngopi Tapi sarana mencari Inspirasi Oke silahkan Oh gulanya Yang berbentuk Cair Liquid Kenapa pakai liquid Mungkin bisa lebih Kekat Tapi sesuai selera Baik 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 Makan gula layer itu Ada yang Bermentuk Buk Powder Yang mau yang cair juga Bisa Menyesuaikan lah Oke Oh kali ini kita pakai cair ya Berapa gram ini Ini pakai 15 15 gram Oke Oh tambahin kalau kurang manis ya Oke Wah Tinggal disedar Udah gitu doang Nice Coba lihat Wiss Ini bro Wow Oke udah jadi Nah ini Apa yang membuat Legit dan pekat nih bro Berdasarkan apa yang lu udah bikin ini Mungkin dari Si Sari Pati Kopinya Memang udah pakenya 30 ml Terus si krimernya juga Yang mungkin lebih banyak Standar-standarnya aja Yang banyak yang Apa ya Bisa diterima Banyak lidah lah Oh jadi lu ngejarnya memang Umum ya Biar biar diterima Lidah orang ya Kalau lidah mertua gimana bro Waduh Beda lagi Oke sekarang kita tes ya Minta itu dong Sedotan Nah Ini kita tes Sesuai gak Tapi dimasukin dulu Atau dikocok dulu bro Dikocok dulu ya Jadi Masuk dulu atau kocok dulu Dikocok dulu Kita tanya sama audience dong Oke Menurut kalian gimana nih Dimasukin dulu Baru dikocok Atau kocok dulu Baru dimasukin Ayo Dipilih Silahkan Nah sebelum kalian jawab Ya gak akan kita masukin Sambil nunggu jawaban dari teman-teman yang nonton Setelah ini bro kan kopi susu tuh banyak ya Kopi susu tuh banyak Nah kira-kira Kreasinya Selain sama gula aren Gimana bro ada gak Kayak gula biasa bisa gak sih Pakai gula biasa Sebenernya bisa ya Tapi memang lagi hype nya tuh gula Gula aren Gula aren Oh udah ada yang jawab nih Kocok dulu Kocok dulu baru masukin Oke kita kocok dulu Oke dikocok-kocok dulu Baru masukin Baru dimasukin Oh nice Bener juga ya Kalau dimasukin dulu baru dikocok Keluar lah dia nanti Ya kan Tumpah dong nanti yang ada Oke Uh enak ya bro Enak-enak-enak banget men Ini enak banget Pas banget Legit pekat Nah Kalau gak salah tadi siang udah kita bikin Mau dicairin Bener gak? Udah ada belum yang dicairin? Oke kita mau keluarin ya Yang udah cair Coba tolong disini bro Biar ada perbandingan Jadi kita bikin kopi susu gula arennya Ini yang masih baru dibikin Ini yang udah cair Ya Nah harusnya Kopi susu yang enak itu Walaupun udah es batunya mencair Rasanya tetep enak Bisa diminum Tidak watery Kita coba ya Hmm Betul Ini tinggal didinginin aja Lebih mantep nih bro Ini Mungkin taruhnya gak di kulkas ya Jadi kurang lebih begitu temen-temen Tutorial bikinnya ya bro ya Ya Kira-kira Ada pesan-pesan gak buat temen-temen yang mau bikin juga Apa yang paling perlu di Apa ya Perlu di Diutamakan bro Dalam produk kopi susu gula aren ini bro Yang paling diutamakan sih Niat 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 apa bro Niat untuk bikin ya Niat buat bikin Iya Maksudnya Maksudnya Oh iya benar juga sih Benar juga Benar juga Oke ini ada yang komen Kocok dulu 8 kali Maksudnya apa ya Oh untuk creamernya berapa gram Ada yang nanya tuh Kalau emir sih pakenya 30 Emir pake 30 gram Alasannya apa Kalau pake 30 gram Yang bikin dia Ngeblend benar-benar kayak Raksa gitu kan Jadi kan Coba si creamer itu Buat kelembut Jadi buat ngeblend semua rasanya Oke Jadi Jadi Pakainya 30 Oh pakainya 30 Oke 30 gram Baik Terus disini ada Buat operator kopi Disini Emir pake creamernya 30 gram Tapi kalau menurut pengalaman Mungkin Disesuaikan sama selera ya Kadang-kadang Memang Orang gak mau terlalu creamy Ya bikin 20 Ya Ini ada pertanyaan lagi nih Mir Menggunakan fresh milk Atau UHT Nah Silahkan Mir Tadi dari awal Emir udah bilang Ini pakenya UHT Pakain UHT Oke UHT-nya kan banyak pilihan Terus kenapa pake Indomilk Pakai Indomilk Pakai Indomilk itu Jadi rasanya Bener-bener Yang tadinya Si kopinya Itu emang udah Sama si creamernya Itu bakal jadi Nyatunya jadi creamer Pakainya jadi Ngebantu banget Maksudnya Lebih Lebih Maksimal Jadinya ya Oke Oke Ada yang baru gabung nih Moe Kopi Jadi Bro Otong Kita pakenya UHT ya UHT dari Indomilk Oh disini Ini fresh milk Oke Ada lagi gak pertanyaan nih Seputar Bikin kopi susu gula arennya Ini yang baru join Udah terlambat ya Ketinggalan ya Kita udah masuk Ke tahap udah jadi Dan sekarang tanya jawab nih Teman-teman mau bertanya apa nih Sama barista Berbakat Satu ini Operator kopi Terkadang waktu es batu Sudah mencair Rasanya pas Namun ketika baru disajikan Terlalu manis Gimana nyasatinya Nah Gimana tuh Bro Lebih Di Apa ya Di Dicoba lagi sih Kalibrasi lagi Ya Jadi di kalibrasi Misalnya Kira masyarakatnya Sudah segutuh Dipakaian es batu Ditunggu sampai Selesai batunya cair Itu tuh Bakalah masuk Atau enggak Betul Jadi kalibrasi Kopi itu Khususnya kopi susu ya Kita bikin selalu Ada es batu Dan dibiarkan Sampai Es batunya mencair Kalau rasanya Rasanya oke Berarti layak Untuk dijual ya Kalau rasanya gak oke Layak untuk Dibuang Iya gak dis Iya lumah Jangan cepetut aja Udah Iya pusing Oke Jadi operator kopi Mungkin Banyak R&D ya Banyak melakukan Uji coba Ini Papa Leon nih 18 gram Sama 18,5 gram Rasanya lumayan beda ya Benar gak Untuk apanya Buat apanya nih om Buat si bubu kopinya Tara Bubu kopi Bubu kopi Bubu kopi Bubu kopi Ya bakalan Beda sih Iya Dari gramasiannya pun udah beda Nah Papa Leon kan ada beli Beans yang 2 kilo nih tadi nih Iya Nah lu kasih tau nih bro Gramasinya pasti berbeda Kalibrasi sama yang beans yang dia beli sebelumnya Kalau misalnya yang tadi itu Kita pakenya disini Di dosnya tuh Gramasiannya 19 gram Oke Soalnya si biji kopinya sendiri Agak sedikit lebih terang Tidak terlalu dark Iya Oke Jadi pakenya 16 gram Oke Jadi Papa Leon mungkin kalibrasi lagi Tes lagi House blendnya itu udah Pas atau belum Dari gramasinya ya Oke Ada gak kira-kira pertanyaan lagi nih Nah ada lagi nih Mau yang kopi Kalau kopsu Kopsu tuh kopi susu ya Enaknya pakai bean apa Nah Silahkan bro Sikat Kalau yang lihat disini sih Nyoba dan masuk itu Pakai house blend Arabica sama Robusta Perbandingannya 70-30 Oke Jadi Arabica Robusta 70-30 Dan itu pun kalibrasi ya Nah contohnya ini mungkin lu boleh kasih tau nih Beberapa contoh-contoh yang kita lakukan Kita nyoba di house blendnya Perbandingannya 60-40 Oke Untuk Robusta nya Ijen Yang 60 Sama Gayo nya 40 Oh jadi Lu ada bikin blend ya Blendnya Coba-coba ya Kalau satu lagi itu apa tuh Kalau yang satu lagi Ini Dia udah blend sama Si Gayo Ijen Ditambah lagi 20% Sama Robusta Sama Dark Rose Oke Jadi disini Kita banyak Nyobain ya Nyobain berbagai macam Blend ya Karena kita memang dalam Dalam 3 minggu terakhir ini Banyak mencari Perfecto blendnya Uncle Joe ya Luar biasa ya Jadi pakai beans apa Tentu jawabannya adalah Pakai beans House blend Karena biasanya kopi susu Apalagi gula aren ya Mau pekat Semakin dark Biji kopi Semakin pekat Tapi jangan terlalu Sampai gosong banget Gapapa Ariana Low bed Katanya Selat masuk Gapapa kan bro Gapapa Santai ya Santai ya Santai ya Oke ada lagi ya Pertanyaan seputar Kopi susu ya Dan terima kasih ya Buat Indomilk Yang udah Kasih kita support Ya Luar biasa banget Indomilk Udah bantu kita Terus konsisten Dalam membuat Kopi susu Gula aren Yang pekat Dan legit Thank you loh Sok Yang mau bertanya Silahkan Seputar kopi susu Gula aren Siapa tau Kalian mau produksi Di rumah kan Nih ada lagi Pertanyaan bro Kalau blend Sebelumnya di roasting Apa setelah roasting Enaknya Jadi Untuk Puncak borangan Taro sirobusa Sama Searah di ikannya Mixing Maksudnya ya Mixingnya Sesudah di roasting Oke Jadi Mixing itu Tidak mungkin Dalam bentuk Green Bean Karena Gak mungkin di roasting Berbarengan Antara Robusa Dengan Arabica Sebetulnya Kalau teknisme Bisa-bisa aja Tapi kayak Ya bisa-bisa aja Si bro Sebenernya Beda profil bro Menentukan profilnya Iya Jadi Kalau misalnya Digabung Apakah bisa Jawabannya bisa Tapi Kan kita Mau membedakan Profil Antara Arabica Sama Robusta Jadi harus dipisah Kita harus tau Tuh alasan Kenapa Nggak boleh Digabungnya Kalau misalnya Digabungin Artinya roastingannya Sama dong Profilnya Iya kan Sedangkan kita Butuh Robusta Di dark Dan butuh Arabica Di light Jadi operator copy Jawabannya adalah Setelah di roasting Baru di mixing Oke apalagi nih Oke apalagi Musik dong DJ Oke Nah ini Digital marketing Is fun Join ya Ada lagi pertanyaan Teman-teman Seputar Kedai Seputar ini Seputar Kopi Susu gula aren Kita baru dapet sample ya Coba dapet samplenya bro Lihat Kita tuh dikirimin sample Hari ini Itu Gula aren cair Dan rasanya masuk Masuk banget ya Gue kaget loh Kalau harganya lebih murah Mungkin kita bisa ngambil lah bro Gue selama bikin kopi susu Hampir 2 tahun setengah ini Baru ketemu gula aren yang pas Sama lidah gue Mau e kopi nih Ada nanya lagi Enak pake espresso Apa Vietnam Buat kopinya Sebelum dijadiin kopi susu gula aren Kalau misalnya Pake Vietnam Udah bisa Sebenernya Cuman Tergantung dari Selen apa lagi sih Jadi kalau bikin kopi susu gula aren Pake Vietnam Maksudnya Maksudnya si drippernya ya Iya Si drippernya Oke Jadi bisa-bisa aja Kalau secara teknis Hanya saja Tinggal disesuaikan aja ya Cocoknya yang mana Oke Operator kopi nanya lagi nih Cara cairin gula aren Rasio berapa air Sama gula Nah cara cairin bro Cara cairin Cara cairin ya Kita gak nyairin ya Gak nyairin Soalnya Si kopinya sendiri pun Caskresnya udah panas Jadi Ini kan gula aren nih bro Dia nanyanya Gula aren Cara nyairinnya Kita kan gak nyairin gula aren Gula aren itu kita beli Sudah dalam kondisi cair Jadi temen-temen punya pilihan tuh Mau pake yang powder Ataupun yang Cair Jadi Enggak kita gak nyairin gula aren sendiri Ribet Sama kayak hubungan kita Ribet Oke lalu ada lagi pertanyaan Perbedaan jika kita pake fresh milk dan UHT Siapa Dekat bro Oke Kalau misalnya pake fresh milk sih Masuk-masuk aja Iya Cuman Karakter istik dari si Rasa gula aren sama si kopinya itu Gak terlalu ngangkat Oke Jadi kalau pake fresh milk Bisa gak secara teknis Bisa-bisa aja Hanya saja gak terlalu ngangkat ya Iya Oke Kalau dari gue sih Soal Kenapa pake fresh milk atau UHT UHT itu kan creamy Jadi Susu gula aren Untuk ngejar kepekatan Atau kelegitannya Butuh dukungan Sesuatu yang kental Kalau fresh milk itu kan Lebih cocok buat Latte ya Latte sama Capucino ya Iya Oke Ada di bawah tangga bosnya Di bawah tangga Bogor Selamat datang Nah Merk apa Angkel gula arennya Sikat bro Ada gak kasih contoh sampel Oh sampelnya udah cair gitu ya Ini boleh direkomendasi Nanti bro Gue DM aja Merknya apa Gue juga lupa Nanti kita DM Oke silahkan Masih mau bertanya Halo Joyce Sanji Suci nih Oke si Suci kita Invite dong Kita juga Yang punya progress Luar biasa ya Suci Gabung Ci Kita lagi ngomongin Kopi susu gula aren Halo malam Kopi susu gula aren Nah ada lagi galuh pribadi Gimana cara Membuat kopi susu literan Secara massal Sikat bro Misalkan Misalkan 10 liter langsung Apa saja pelatan dan Sikat bro Oke bro Kita kasih tau bro Mana itu Kok gak ada ya Tulusnya Kita ambil dulu deh Oh itu udah ada Oke Ini ya yang nyari Kopi susu literan Jak Jak literan dong Corong Corong ya Buat masukin ke botol Saringan Oke saringan tuh Fungsinya buat apa bro Kan kita di cup ini Gak pake saringan Kenapa di literan Pake saringan Oke Betul Jadi Penyaringan itu dilakukan Untuk Karena kan Creamer dalam jumlah besar Kita tuang Sama espresso Jadi Kekentalannya itu Berbeda Sama kayak di cup Takutnya ada Ngegumpal-gumpal Karena jumlah besar kan Ngegumpal-gumpal Nah menghindari itu Kita pake saringan Jadi disaring Galuh pribadi Bilangnya terima kasih Angkel ganteng Kasih dia Kopi susu gratis bro Dateng kesini ya Buat Galuh pribadi Nanti Angkel kasih kopi Gratis Nah Karena udah bilang Gue ganteng dia Oke Operator kopi Nanya lagi nih Kalau literan Es batu Dikonversi ke UHT Ya gramasinya Nah Literan tuh Kita gak bikin Ready to drink ya bro Gimana bro Silahkan bro Kalau di kita sih Lebih jatuhnya ke Bukan lagi putri Jadi ke konsentrat Konsentrat Oke jadi Gak ngitung Es batu dong Jadinya Cuman untuk Serapinya segalipun Cara memenuhnya Beda Beda Jadi 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 misalnya Kita pake Si konsentratnya itu 100 gram Es batunya Jadi Jadi 1 banding 1 Oh Jadi Dalam 1 liter itu Bisa jadi 10 cup Luar biasa Memang Kalau Kopi susunya Angkel punya No kaleng-kaleng Memang Oke Jadi gitu ya Operator kopi Es batunya Gak dikonversi ke UHT Tapi Tetap Dibikin Tanpa es batu Jadi Pekat Jadi teman-teman Di rumah itu Terimanya Dalam bentuk Konsentrat Bukan ready to drink Nah sekarang Kalau ready to drink Ayo Kalau ready to drink Sih lebih Ditambahin lagi aja Ditambahin 20 atau 25% 20 atau 25% Ready to drink Ready to drink Sebetulnya sih Kalau kita bikin Yang literan ya Kita Pakainya Gak ngitung Konversi es batu ya Tapi Sisanya Kita jadiin susu Gitu Misalkan nih Kita bikin espresso Sama gula aren Sama creamer Kita udah aduk-aduk Jatohnya 800 mili Nah Kan mau eksliter kan Kurang 200 tuh Kita tambahin susu Sudah Kurang lebih begitu ya bro ya Ada yang nanya lagi nih Bro Otong Susu UHT nya Berapa mili Dalam cup 14 os Kasih tau dulu bro Kita gak pake 14 os Kalau kita disini Pakainya yang 12 os Untuk yang Perang Ini Pakainya 90 Oke Susu UHT nya 90 Boleh lebih gak Boleh lebih Kalau misalnya Dia mau Oke Jadi pengen Lebih rasa susunya ya Jadi Tambahin susu Boleh Jadi Kalau untuk Susu 12 os Kita pakenya 90 mili Sampai 100 Tapi kalau Temen-temen Mau lebih Milky Ya tambahin aja Sesuai dengan selera Cup nya Anyway Bukan 14 os Tapi 12 os Ya Operator kopi Cukup Menjawab gak Pertanyaan tadi Lalu Galuh pribadi gimana Sudah terjawab Belum Oh mungkin Galuh pribadi Ini bro Kurang Pertanyaan dia Apa saja Peralatan tadi Udah Komposisinya Oke Komposisinya nih bro Kalau Komposisinya Dalam 1 liter itu Oke Jadi Dalam 1 liter itu Dikali 7 atau 8 kali ya Karena Kalau di Kali 10 Itu Pekat banget Malah gak Muat susunya Jadi Tinggal dikali Mau berapa Berapa cup Dicobain aja Mau 6 boleh 7 boleh 10 boleh Karena kalau 10 cup Digabungin Masuk gak Ke dalam Literan Malah luber ya Oke Oke Tadi gue Diri terus bro Duduk ah Oke Lalu apa lagi Ada pertanyaan Es batunya Berapa Apa sayang Apa ini Habis ya Yaudah nanti Pak Pak Bilik Oke Jadi kan Ngomong gini Jadinya nih Aduh Ketauan dong Jadinya ya Ketauan apa Coba Oke Mana 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 Oke Es batunya Berapa gram Angkel Es batunya Untuk yang mana nih Untuk yang di cup Atau yang di Kalau di cup Yang 4 Berapa Kalau yang di cup Pakai 100 sampai 120 gram Untuk 10 liter Untuk 10 liter Angkel bukan 10 cup Galuh pribadi Betul Iya Kamu kan Jadi kita Dikasih tau 1 liternya Tinggal dikali aja 10 Jadi kita itu Per hari nih Kita suka bikin Sampai 25 liter Penjualan disini Per hari Kita pernah Rekor Berapa bro 34 liter Kita rekor Per hari Waktu itu Dan kita bikinnya Si jacknya itu Ada beberapa Tapi minima kan Galuh udah tau nih Bikin liternya Pake jack besar Begini Buat 1 liter Jadi gak digabung-gabung Bikin 1 ember Terus bikin 10 liter Gak gitu Karena Jadi gini Kalau misalkan Bikin 1 liter Itu gak bisa Bikin langsung Sekaligus 10 liter Karena Antara Tuangan pertama Ke dalam Botol literannya Akan berbeda Sama tuangan Ke 10 Makanya dibikinnya 1-1 Gak langsung Dibikin banyak Gitu Kecuali memang Udah pake mesin Yang pengaduk Otomatis itu loh Di mall-mall Itu mungkin Lebih bisa rata ya Tapi kalau Manual kayak kita Gini Mesti 1-1 Bikinnya bro Ya Wadah pake Apa engkau Untuk jadiin 1 Wadahnya Pake apa Engkau Untuk jadiin Satunya Pake itu tadi Coba bro Kasih liat lagi bro Coba ini bro Pinjem bro Nah ini Jack Sliter Jadi bikinnya Pake jack sliter ini 1 liter Kali 10 kali Betul Tapi gue punya banyak Nih jacknya nih Ada beberapa Tapi cukup cepet Kok kita pakenya 5 atau 3 Juga udah Udah oke Udah cukup Kebanyakan nanti Gitu Galuh Jadinya ya Ada lagi gak nih Mau nanya ke Emir nih Galuh Galuh Dapet Kopi susu juga dong Dapet Oke kita lagi bahas Tentang kopi susu Gula aren Gue rasa gitu aja Emir Thank you banget ya Buat temen-temen yang nonton Sekarang kita Ngobrolin Pertanyaan satu-satu Dada dulu sama Emir Kasih love dong Buat Emir Love Love Oke Sekarang lanjut ke Question Pertanyaan ya Pertanyaan Oke Pertanyaan Bareng sama gue Nah temen-temen Udah Tadi udah ngobrol sama Emir Udah bahas soal Soal Apa Kopi susu gula arennya Nah sekarang Gimana nih Pakai dispenser Misalkan Jus dispenser Pakai 18 liter Jus dispenser ya Boleh-boleh aja sih bro Kalibrasi aja yang penting Bentar gue ini dulu Jadi boleh-boleh aja Kalibrasi yang paling penting Jadi misalkan Pakainya yang 2 liter Karena gini Adukan 1 liter Sama adukan 2 liter Masalah yang muncul Ada ketika nuangin Ke botol Jadi Dalam jak 2 liter Lu tuangin ke botol Yang 1 liter Sisanya kan disini nih Di adukan yang 2 liter ini Nah Antara liter pertama Sama liter kedua Pasti berbeda rasanya Ketalannya berbeda Karena Adukannya kita manual Kecuali memang kalian Pakainya Pakainya Mesin tadi tuh Dispenser tadi ya Dan liquid semuanya Gak powder Kalau kita kan Pakainya powder Kalau temen-temen Kayak di tuku Tuku itu liquid tuh Tinggal gabung-gabungin semua Di juice dispenser Itu ide yang bagus Pengen gue coba Tapi Gue gak punya traffic Setinggi Itu Jadi gue gak pake Juice dispenser Oke Itu lagi ya Cara buat gula arennya Gimana Gula aren tuh Gue gak bikin bro Gue beli Jadi Gue gak bikin gula aren Tapi beli gula aren Ya Jadi Temen-temen perlu 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 apa Perlu tahu Kita disini Gak produksi gula aren Tapi beli gula aren Kalau mau bikin Juga boleh Banyak tuh Silahkan aja Cari di youtube Di youtube Banyak banget Yang Yang apa Yang Yang Pada bikin lah Jadi kalau kita sendiri Gak bikin Kita beli yang udah jadi Banyak kok sekarang Yang nawarin Kayak hari ini nih Kita dapat sample Kirimin Kirimin Gula aren Jadi Hari ini dapat gula aren yang free Terus kita coba-cobain Ternyata enak juga Hanya saja gue ada masalah Di aftertestnya Bener bro ya Gue ada masalah Di aftertest gula aren yang ini Dan gue boleh minta air bro Air putih Gak enak juga lidah Leher Boleh tanya harga Kopsus Per cup berapa Per cup disini 25.000 Kalau Eh 23.000 Kalau Upsize 26.000 Beda 3.000 Lalu kalau Misalkan Per liternya 168.000 Karena 1 banding 1 ya 1 liter Sama dengan 10 cup Jadi Harga per cupnya Kalau ambil literan Itu cuma 16.800 Jadi Bukannya 23.000 Lebih hemat Beli literan Kok mahal Dibanding starbuck Yalah Mahal dibanding starbuck Bener dong Bangga gue Kalau Lebih mahal Dibanding starbuck Lalu Apalagi Mungkin Maksudnya Cara Cairkannya Bener gak lu Kayaknya Memang Kalau misalnya Gue pake powder Gue agak Kesulitan Kalau misalkan Dicairkan dulu Bareng-bareng Gitu rame-rame Antara 11 liter Sama 2 liter Atau sampai 10 liter Tapi kalau teman-teman Yang pake Udah liquid Semuanya Itu mungkin bisa Seperti halnya Di tuku Kalau kalian liat Di tuku ya Di Jakarta Di BSD gitu Gue liat Mereka dicampur-campurin Semuanya Di satu dispenser gitu Jadi Udah bisa Bisa sama kali Karena dia muter terus Ngaduk terus Oh Belinya yang udah cair ya Angkel Iya Jadi ada yang udah cair Sebenernya Kalau pemilihan gula aren Saran gue adalah Lu tes Tes aja Masing-masing merek Berbagai merek Gula aren Lu cobain Dan Lu tes Mana yang paling cocok Karena Gak semuanya cocok Kalau gue pribadi nih Kayak Sample yang dikirim tadi Agak keganggu After testnya Gue keganggu aja gitu Di leher Kayaknya ada Something yang Aneh gitu Cara cairkannya Kan Tadi gue bilang Gue gak beli Gula aren Terus gue cairin Enggak Memang udah cair Tapi Kalau yang gue pake yang bubuk Gue pake yang bubuk itu Gue Larutkannya Di cup gitu Dituang espresso Kan diaduk-aduk Air panas Larut dia Gitu bro Halo Harley Gue si Harley nih Yang bikin heboh perjagatan Instatory Uncle Joe Bilang katanya putus Ternyata udah balikan Itu yang komen Orang-orang bilangnya Kasih saran-saran Buat si Harley loh Ternyata udah balikan dia Kagak gue jadi repost Komen-komennya bro I persona Coffee belt Oke apalagi ya Soal gula aren Ada lagi gak pertanyaannya nih Mumpung lagi berbaik hati nih Ngebukain rahasia-rahasia Tentang kopi Gue tuh kayak Jadi kayak ini ya Kayak ngebongkar Rahasia-rahasia sulap gitu ya Jadinya ya Gak apa-apa kan ya Bagi-bagi informasi ya Soalnya buat apa juga gitu Gue Nutup-nutupin informasi Di Google udah ada semuanya Percuma juga gitu Tutupin rahasia dapur gitu kan Gitu loh Itu tahun 2019 Uncle Desember Ya ampun Berarti lagi Oh iya Belum penuh Angkol juga tuh Lu bro Harley Halo dia Widian Dari Widian Dari ya Widia Widian Dari Kemarin katanya Dengar-dengar Lihat di Insta story Mampir ke MT Haryono nih Iya Thank you ya udah mampir ya Oh ini pertanyaan bagus nih Renaldi Chandra nih Bro Ada pertanyaan bagus nih bro Lebih enak pake gula aren Atau gula merah Mungkin judulnya dirubah dulu kali ya Apa Kan ini kan Kopi susu gula aren kan Mungkin ganti dulu Kopi susu gula merah Karena gula aren Gula merah Gula kelapa itu berbeda Nah Kalau brand kopi su Masih pake gula merah Mungkin menurut dia Itu gula aren kali ya Bisa jadi Bisa jadi Iya Gak ada orang sukses Karena tau resep Yang ada Bener sekali Harley Bener sekali Mau gue ngebukain resep Rahasia Dapur perusahaan juga Sebetulnya Tidak ada orang sukses Gara-gara itu Yang ada adalah Konsistensi Persistensi Tekun Kerja keras Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Itu baru Kerja keras Tidak mengkhianati hasil Waduh Uncle Terakhir nanya Es kopi susu kemasan Botol Maksimal Tahan berapa lama ya Referensi di Youtube Ada 4-7 hari Tapi UHT Kan bisa 1 bulan Expire date nya Basic Apa gara-gara faktor Oh gini UHT itu Kalau lo udah buka Udah buka Buka Ketutupnya Lo taro di luar Itu 3 hari Besok lo udah Basi bro UHT UHT itu Tahannya bisa Sampai Setahun Beda sama Fresh milk Fresh milk itu kan 27 hari Kalau UHT Lebih lama Bisa 6 bulan 8 bulan Kalau gak salah Umurnya Terus Apa yang membedakan Kok bisa Tahan Kalau dia Gue Gak tahan 7 hari bro Angkel Jopunya Yang jual literan ya Pada komplain Sama gue Karena gak Nyampe 7 hari Dia 2 hari Udah pada Abis bro Jadi Mereka gak tahan Tuh di kulkas 7 hari Pasti udah Keburu Abis hari ketiga Udah pada order lagi Jadi agak 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 Kecewa mereka Gue bilang kan Tahan sampai 7 hari ya Mereka pada komplain Angkel kok 2 hari Udah abis 2 hari udah abis Gue gak tau Itu jawabnya Gimana Canda ya bro Jadi Karena udah kopi Gabung sama susu Makanya jadi Bisa ada basi Tapi kalau Espresonya doang Dia tidak akan basi Sampai berapa bulan pun Hanya tidak fresh aja Susunya itu yang bikin basi Kalau misalkan ada Saran dari temen gue Di Jakarta Dia beli kopi susu Taruh di Freezer Dibekukan Tapi bukan yang kaca ya Yang botol plastik ya Kalau yang kaca Jangan dibekukan Bisa pecah Bisa pecah kacanya Iya Om Ini Baru Beres mandi Tadi Masih basah Rambutnya Jadi Ya begitu dah So Galuh 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 Somong amat Aduh gila Oke Sukses tidak ada Yang pakai nama Uncle Joe Pasti sukses Enggak juga bro Enggak juga Enggak gitu Juga Pokoknya Kopi susu itu Tahan bisa sampai 7 hari maksimal Kalau gue ya Gue udah tes Gue taruh di chiller Gue cobain hari pertama Bahkan sampai ke hari 14 Selama dia penyimpanannya baik dan benar Itu bisa tahan Tapi kalau dia udah kena Keluar Lupa masukin ke kulkas lagi Kena matahari panas Atau apa Dia lebih mempercepat Ini Mempercepat Mempercepat apa Mempercepat Bahasinya ya Bener om Aku lupa Bawa ikat rambutku Di atas Ikat rambutnya Oke Waktunya udah mulai menipis Ada lagi pertanyaan Teman-teman Kawan-kawan Semuanya Seandainya kalian Mau bangun Bisnis kopi Saat ini adalah Momen yang paling tepat Momen paling tepat Untuk memulai Karena Sementara Semua orang Pada nunggu Pada menunggu Corona selesai Pada nunggu Covid selesai Teman-teman Pastikan Jangan pernah nunggu Menunggu itu adalah Sikap Kiri-kiri orang yang gagal Itulah menunggu Coba deh Kiri-kiri Orang sukses dia Gak pernah menunggu Keadaan yang baik Terlepas dari Adanya Corona Atau enggak Kadang-kadang orang yang Gagal itu Suka Mencari alasan Yuk mulai bisnis yuk Aduh nunggu Modalnya ada Yuk mulai bisnis yuk Ayo nunggu Nunggu Lahiran anak kedua Nunggu Pernikahan Nunggu Kondisi Lebih baik Orang-orang yang menunggu itu Gak pernah Mencapai Kesuksesan Yang gue pelajari Dari buku Dari seminar Yang gue ikutin Gak ada orang Sukses itu yang menunggu Semuanya Selalu Berbuat sesuatu Do something Sama keadaannya Jangan pernah Membiarkan Kalian Nunggu Corona Selesai Kalau bisnis online Modal 10 juta Bisa enggak Bisa banget Contohnya Kopi Ibu Negara Modalnya Enggak sampai 2 juta Hari ini Dia menjual 1.300 Botol Bayangkan Bayangkan Kata gue Gila banget Orang 1.300 Botol Per hari kemarin Ya Luar biasa Modalnya Online bro Cuma online aja Jualan kopi susu Punya networking Bagus Punya Punya Apa Etos kerja Yang oke Nyampe tuh 1.000 1.000 Botol 1.300 Botol Kaget ya Melampaui Estinasi Harapan Atau target Keren banget Kopi Ibu Negara Kapan Angkel buka Kelas online Kelas online Itu sebetulnya Apa ya Kelas online Itu Sering gue Adain Justru di IG Live Gini nih Ada poin-poin Yang gue Selipkan Gitu ya Kalau secara Khusus Kelas online Workshop Business copy Tapi online Gue lagi coba Siapin konsepnya Apa Bulan September Aja Kita udah bisa Mulai Kelas online Via Google meeting Atau via Zoom Nanti coba Gue pertimbangkan Room Tour Outlet Angkel Jodong Maksudnya Room Tour Outlet gue Disini Room Tour Renaldi Chandra Ini Room Tour Kita Lihat Boleh Room Tour Oke Terakhir Kalau ada pertanyaan Silahkan Tanya Kita Room Tour Mulai dari Depan Dulu Mulai dari Depan Dulu Kita Penutupan Penutupan Ini tempat Jablai-jablai Kalau ngumpul Disini Tempat Kupu-kupu Malam Gitu kan Banyak Terus itu Jam-jam Jam 2 Jam 3 Parah banget Banyak dah Makanya kalian Jangan nawar-nawar Ketahuan sama gue Oke Lanjut Disini Kalau Nyari Kedai kopi Uncle Joe Paling gampang Kalau udah deket-deket Sini Ada aroma-aroma Jablai Gitu ya Itu udah deket Artinya Pertama Sempat duduk Ini Kayu Solid Luan belimbing Orang seneng banget Disini Karena Adem Teduh Gitu ya Ini udah close Ngomong-ngomong Udah close order Disini tempat Mejanya Begini Ini Yang gabut-gabut Eh si Imran Suaranya dimana ya Di dalam Oh dalam ya Oke Ini tanaman-tanaman Oke Lu ini Apa Meja Gede Meja pojok Nah ini Orang-orang yang Masa depannya cerah Asik Ya kan Gokil ya Ini pacarnya Emir Ini Adisti Nah ini Siapanya Oke baiklah Canda Oh yaudahlah Promos kalian Bajunya apa Nama IG-nya Asik Oke Oke Beyond Apparel Beyond Apparel Nanti gue tag di Comment ya Oke Ini ada Buka setiap hari Jam 8 Sampai jam 8 PM Close order Bukan sekedar tempat Ngopi Sapi sarana Mencari inspirasi Ya Masuk kesini Oke disini ada sofa The magic sofa Jadi orang Udah duduk disini Auto Nyaman ya Ini ada The Jadul Kursi The Jadul Kursi ini Kalau duduk disini Bisa langsung Bawa ke tahun 70-an Jadi auto Langsung nostalgia Gitu loh Ini ada coffee belt Kalau gue workshop Gue tinggal nunjukin aja Potensi Indonesia Di industri kopi Lihat Seluruh pulau Di Indonesia Ada dalam Coffee belt Ya kan Penghasil kopi-kopi Terbaik dunia nih Gokil kan Nah potensinya Bayangkan Kalau Anda-Anda Tidak memanfaatkan Potensi ini Waduh Ini Sayang sekali Kalau dilewatkan ya Coffee belt Ini ada Buat naruh buku Nah ini Biji kopi Green bean ya Gue taruh disini Ini dong Lihat dong Java E-Gen Ini Kualitas ekspor Specialty kopi Ya ini ada Rostingan Ini ada Grinder Capsular Lalu ini ada Mesin Oh tadi ada yang nanya ya Bentar Si Harley Angko kalau belum ada Budget beli mesin Espresso Alat manual Apa yang direkomendasikan Kalau menurut gue ya Low budget itu adalah Lu beli aja Espresso dari Kedai kopi Itu udah paling Super-super Low budget Jadi lu beli Espresso nya doang Taruh Jerigen gitu ya Disini Beli Espresso nya Bikin Kopi susunya R&D nya disini Udah lu tinggal Di rumah Rasik-rasik-rasik Kemas-kemas Stiker Jual Jual Jangan dulu beli mesin bro Ini tahun pandemi nih Hemat-hemat nih Ya kan Jadi Ambil dulu aja Espresso Di kedai kopi Per liter Per lima liter Bikin brandnya Langsung Jualan Contoh lah Ibu negara itu Biar gak ada nyamuk Gimana Angkel Kalau outdoor Nah Ini jadi PR gue juga Outdoor gue banyak nyamuk Gue kasih itu dah Kasih Kasih apa Kasih Rakyat nyamuk Paling ya Susi kemana Angkel Dia libur hari ini coy Angkel yang dua kali itu Bedanya apa Yang sebelumnya Secara Ketebalan aja Om Tapi tinggal digramasi aja Gramasi dinaikin Jadi sama kok Secara rasa Tidak jauh beda Karena kombinasi Gayo sama Ijen Robusta Sama-sama Specialty Dan rasanya Pakal Enikmat banget Manis banget Berapan Espresso Redituracik Redituracik Maksudnya Apa sih Redituracik Bahasanya tuh Yang Aneh-aneh Gue kadang-kadang Gak ngerti Redituracik Espresso Redituracik Antara Rp60.000 Sampai Rp90.000 Tergantung Dari Blend yang lo mau Nanti bikin R&D Misalkan request gitu Angkel gue mau pakai Grade Grade-nya grade Specialty Berapa Grade-nya grade Satu Berapa Jadi ada Tergantung Biji kopi yang lo mau pakai 5 liter 5 liter ya dikali aja Misalkan per liternya Rp50.000 Ya berarti Rp50.000 Per 5 liter Begitu bro Gak perlu investasi mesin Gak perlu investasi Peralatan Tinggal beli Espresso Bikin langsung Rasik di rumah Waduh Itu lo budget banget Kalau udah punya Duit yang berputar Cashflow yang berputar Udah deh Auto Auto Sukses ya Aduh capek ya gue Baru jalan Segitu doang ya Gara-gara Kalian sih nih Suruh Runtur Runtur Segala Udah tau gue Udah tua nih ya Udah Lemah Mana nih Mana pertanyaan lagi Oke Apalagi Astaga Uncle Pantas betah disono Ya Begitu deh bro Oke Kalau bisnis Online Modal 10 juta Bisa banget 10 juta Modalnya Udah Gak ada pertanyaan lagi Waktu kita udah mulai menipis Ya sebentar lagi Kita akan Beres 5 menit lagi Kak aku chat aja ya Untuk pertanyaannya HPnya mati kembali Sambil charger Ya gak apa-apa Kak Ariana Kak Ariana kan udah ada di grup Nanti tinggal WA aja Kita bisa ngobrol Kita bisa diskusi disitu Apapun yang Bisa membantu teman-teman Sukses dalam perjalanan Bisnisnya Gue mau support Ya karena Gue lebih pengen Melihat kalian Berhasil Sukses Sejahtera Sejak masih muda Gue udah agak terlambat Siak Menyadari Prinsip-prinsip sukses itu Di usia-usia 30-an Seandainya gue tau Lebih awal Usia 20-an Kayaknya Kayaknya gue gak akan Ngasih tau ke kalian Gitu Kayaknya gue lagi Nikmatin hidup Dimana Gitu ya Oke Sok Apalagi Apalagi Pertanyaannya apalagi Ya thank you Buat Indomilk Ya Dan hari Sabtu besok Adalah IG live Terakhirnya gue Untuk konten Konspirasi Ya Gue akan Sudahi Dan akan Mengganti konten Konten konspirasi Akan gue ganti Dan terakhir Ada Sabtu besok Adalah konspirasi Episode 25 Terakhir ya Gitu Oke Udah cukup Powder yang digunakan Pake brand apa Seperti maca Nah Jadi Powder yang gue pake Itu dulu Gue pake brand Kayak ada Toffin Gue cobain Ada brand-brand Yang ada di luaran Nah tapi sekarang Gue dapet support Dari omnya Omnya temen gue Jadi punya pabrik Pabrik powder Terus Dia jual juga Di marketplace Tapi gue minta Disupply kesini Dan gue boleh Rebranding Jadi gue bisa tempelin Brandnya Uncle Joe Di kemasannya dia Dan gue jual Jadi temen-temen Kalau mau Powdernya gue Yang gue pake disini Bisa beli Disini Bisa Bisa beli Bisa pake Ya Jadi Tapi gue harus Copotin brand Dari si om Gue punya Jadi tinggal Di rebranding lah Kurang lebih begitu Boleh dicoba dulu Tester bro Bro Lukman Nanti bisa gue kirimin Tester Ataupun sample ya Buat powder-powdernya Khusus produk Coklat Gue Dapet dari Temen gue Dia safe Safe di Singapura Di coklat Belgian Coklat gitu Akademi Dia seorang Safe spesialis coklat Dan dia yang ngebangun Cokomori Di Cisarua Lu tau dong Cimori punya Brand Cokomori Nah Temen gue ini Yang safe coklat ini Yang ngebangun itu Jadi Gue dapet Jalur konsultasi Khusus untuk Produk Bubuk coklatnya Nah Kalau itu pun Gue udah Uncle Joe udah Menyediakan Buat temen-temen Temen yang mau Mulai Masuk ke Industri F&B Jadi boleh Boleh order Ke Angkol Joe Boleh pesen Ada lagi Lukman Salugu Salugumu Lukman Salugumu Ya Terima kasih Temen-temen Yang udah Standby Disini Selama hampir Satu jam Ini 20 detik lagi Kita udah kelar Dan thank you banget